Halo, selamat datang kembali di AutoFriend. Pada video kita kali ini kita akan membuat sebuah perbandingan yang sangat berimbang. Yaitu antara 2 mobil gagah pada kisaran harga Rp. 275.000.000 sampai dengan Rp. 286.000.000 yang salah satunya adalah merupakan sebuah mobil yang sangat mengibohkan yang diperkenalkan pada 12 November 2019 yang lalu, yaitu Xpander Cross. Dan sebuah mobil yang sejak kemunculannya sampai dengan saat sekarang masih saja menyita perhatian karena fitur dan harganya yang sangat menarik. Yaitu nilai dia Wuling Almas. Perbandingan kita kali ini cukup berimbang baik dari segi harga maupun dari segi fitur dan gaya yang ditampilkan. Apalagi apabila kita setarakan harga kedua mobil ini yaitu menjadi sama persis di angka Rp. 275.000.000 maka Anda akan mendapatkan sebuah mobil Xpander Cross yang sama persis dengan mobil pada perbandingan kali ini hanya dengan minus jok kulit saja. Dan dengan harga Rp. 275.000.000.000 tersebut, Anda akan mendapatkan sebuah Almas dengan perbedaan hanya pada transmisinya di mana sudah mendapatkan transmisi otomatik. Jadi pada kisaran harga tersebut kedua mobil ini tampaknya sangat berimbang. Lantas siapa yang akan menjadi pemenangnya? Mari kita simak video ini sampai habis. Mari kita langsung saja kita aduh kedua jagoan ini mulai dari tampang dan fitur dari depannya. Xpander Cross sudah mengadopsi lampu depan dan foglame LED dengan tampang depan yang luar biasa gagah, sangar dan juga maco untuk ukuran sebuah LMPV yang biasanya imut, elegan dan sopan. Yang bagian atas atau yang sipit ini adalah lampu senja. Kemudian untuk lampu utamanya sudah LED multi reflektor bagian atas untuk lampu dekat dan bagian bawah untuk lampu jauh, sementara lampu sen masih bolam biasa. Dan juga untuk lampu foglame-nya pun sudah menggunakan LED multi reflektor. Almas hadir sebagai sebuah SUV medium yang juga tidak kalah gagah, dengan tampilan depannya yang masih belum juga membosankan dilihat. Walaupun di negeri asalnya sudah mendapatkan penyegaran tampilan yang jauh lebih fresh dan mudah-mudahan segera didatangkan ke Indonesia untuk semakin membuat huru hara di dunia otomotif Indonesia. Dari segi fiturnya, lampu almas tipe terendah atau smart enjoy ini lampu simpit bagian atas tidak terdapat lampu apa-apa alias hanya kosong belaka, sementara headlamp-nya mengunggulkan proyektor headlamp namun masih menggunakan bolam halogen biasa. Dan foglame-nya juga masih menggunakan bolam biasa. Kemudian apabila dilihat dari dimensinya secara keseluruhan dari samping, Xpander Cross jelas-jelas masih terlihat sebagai sebuah LMPV yang ditinggikan dengan ground clearance yang tidak mau kalah dengan tetangga atau saingannya yaitu mencapai 225mm, sehingga terlihat begitu jangkung yang bahkan lebih cingkrang dari kakaknya yang double cabin, yaitu Mitsubishi Strada Triton, yang memiliki ketinggian kolong hanya 220mm. Sementara itu almas yang hadir sebagai sebuah SUV medium, lebih panjang 15,5cm, lebih lebar 3,5cm, dan lebih tinggi 6cm dari rivalnya kali ini. Dan juga ketinggian kolongnya yang mencapai 230mm atau 5mm lebih tinggi dari Xpander Cross. Dan dengan dimensinya yang lebih gambut dan lebih bongsor ini tentu saja berimpas pada kenyamanan, keamanan, ketebalan pelat, dan juga yang pasti konsumsi BBM-nya. Sepion Xpander Cross berwarna krum biar terlihat mewah, sementara sepion almas berwarna sewarna dengan bodi, agar terlihat elegan namun keduanya sudah menaruh turning signal atau saing pada sepionnya. Velg Xpander Cross terlihat simpel, kokoh, dan gagah, sementara almas lebih cantik, sporty, dan elegan. Kedua-duanya sudah sama-sama menggunakan ring 17. Obat gagah berupa roof rail juga sama-sama sudah dimiliki oleh kedua mobil ini yang juga sama-sama ingin tampil gagah. Juga antena di atas yang sudah menggunakan model Sirip Hue atau Shark Bin. Cara mudah tampil gagah. Sudah sama-sama disematkan baik pada Xpander Cross maupun pada almas Smart Enjoy. Lanjut ke bagian belakang Xpander Cross. Sekali lagi masih sangat bisa kita kenali sebagai sebuah Xpander yang biasa kita lihat. Karena memang sejatinya mobil ini adalah merupakan varian tertinggi dari Xpander dan bukan merupakan sebuah spesies atau mobil baru. Yang tentu saja dari tampilan belakangnya pun pastinya masih kalah gagah dari almas sebagai sebuah SUV medium yang harga mobil lain sekelasnya bisa mencapai dua kali lipat dari mobil dari negeri Tiongkok ini. Jadi ini sebenarnya adalah pertempuran antara dua mobil yang dimana yang satu itu didandani habis-habisan dari kelas LMPV sehingga bisa menyentuh harga tertingginya. Sementara yang satunya atau almas adalah sebuah mobil dengan kelas yang lebih tinggi namun dikurangi berbagai macam fiturnya sehingga memiliki harga yang kurang lebih menjadi sama pada mobil ini. Dilihat dari belakang pasti almas lebih gagah dan lebih tongkrongannya lebih macu karena lebih besar badannya. Namun untuk teknologi lampu-lampunya masih sama menggunakan LED kombinasi. Sekarang mari kita masuk ke dapur tenaga, mesin Xpander Cross. Nampaknya harus tak keluk pada almas karena hanya bisa menyajikan 104 PS dan torsi 144 Nm dari 1500 cc Mitek. Normali aspirated atau non-turbo, namun menjanjikan kehematan BPM, daya tahan khas Mitsubishi dan yang pasti layanan purna jual Mitsubishi yang berulang kali menyabet gelar kepuasan pelanggan. Sementara almas boleh jemawa dengan 140 PS dan torsi 250 Nm. Hasil kerja dari mesin turbo 1500 cc-nya, walaupun masalah kehematan konsumsi BPM yang nampaknya masih harus agak sedikit dikesampaikan karena bobotnya yang lebih berat 250 kg dan juga tenaga besar dari mesin turbo-nya. Kemudian untuk masuk ke bagian interior Xpander Cross sebagai varian raja dari Xpander ini, wajib menyediakan keyless entry atau tinggal pencet, sementara almas tipe terendah tentu saja masih menggunakan remote dan kunci colok untuk menghidupkan mesinnya. Kemudian pada door trimnya Xpander Cross, sebagaimana juga keluarga besar Xpander lainnya, Anda akan menemukan nuansa kepalsuan yang indah, yaitu di mana bahan plastik keras dibuat dengan tekstur dan warna yang sangat mirip dengan kulit asli dan juga jahitan asli, sehingga secara keseluruhan sangat enak dipandang dan sangat mirip dengan bahan empuk dan kulit asli, walaupun kalau diketok ya tetap keras. Tak top, tak top. Tak top, tak top. Sementara pada almas Anda akan menemukan keaslian yang sederhana, karena terbuat dari buahan fabrik dan jahitan asli, namun tidak nampak terlalu mewah berhubung ini adalah trim paling bawah dari almas, yang penting asli dan empuk. Kemudian head adjuster atau pengatur ketinggian jok pengemudi sama-sama sudah hadir pada kedua mobil ini, bedanya adalah untuk almas lebih nyaman karena menggunakan sistem tarik tuas daripada pada expander cross, yang berbentuk putaran yang mengingatkan kita pada mobil pada zaman dulu, yang membuat pega pada pergelangan tangan kalau sudah agak seret. Gak apa-apa, yang penting ada. Untuk bahan joknya untuk expander cross, tipe tertinggi Rp 286,7 juta sudah memakai kulit asli, namun apabila kita seterahkan harganya kedua mobil ini pada Rp 275 jutaan, maka akan sama-sama menggunakan bahan fabrik. Almas menjanjikan kenyamanan yang lebih karena joknya lebih besar dan juga lebih lebar khas SUV medium, dan juga desainnya yang lebih niat terlihat dari bentuknya yang lebih suportif, pola dan jahitan double stitch yang lebih elegan tidak seperti expander cross yang terlihat polos, walaupun juga sama-sama sudah tutun atau dua warna. Lingkar kemudi expander cross jauh lebih mewah dengan dilapisi kulit asli, jahitan asli apalagi dipadu dengan warna piano black glossy di bagian bawah, dan unggul pulang karena sudah memiliki cruise control. Lingkar kemudi almas masih terlihat sebagai varian, yang terbawah dengan nuansa poli uratan, namun menyimpan suatu senjata rahasia, yaitu tombol voice comment yang bisa paham bahasa Indonesia atau Halo Wuling. Begitu juga dengan M-ID-nya, expander cross lebih unggul karena sudah TFT full color, sementara almas terbawah ini masih menggunakan model monochrome atau berwarna 1, namun sudah full pixel. Untuk urusan menyalakan mesin almas tipe terbawah harus mempersilahkan expander cross mengantongi kemenangan, karena sudah punya start and stop engine button, sehingga lebih praktis untuk pemakaian sehari-hari, sementara almas tipe terbawah atau tipe smart engine ini masih harus menggunakan kunci colok. kemudian beranjak ke bagian head unitnya, almas unggul sangat telak dan bahkan bisa menjadi kartu truf pada pertempuran kali ini, yaitu sudah memiliki head unit layar sentuh ukuran terbesar di seluruh mobil berharga, di bawah 1 miliar di Indonesia, karena tampil ala-ala Tesla dengan 10,4 inci, lengkap dengan berbagai pengaturan fungsi yang bahkan terintegrasi dengan sistem pada mobil, dan yang paling menarik dan juga menjadi nilai tambah paling utama adalah fitur Halo Wuling, yaitu perintah suara yang paham bahasa Indonesia, dan sangat banyak yang bisa dilakukan dan dipahami oleh sistem ini. Oke ya ini coba kami bacakan satu demi satu perintah suara yang ada pada Wuling-Wuling, banyak banget nih coba ya, 1, 2, 3, menghubungi seseorang, telpon seseorang, hubungi nomer telpon, telpon ulang, tolong telpon ulang, telpon balik, hubungi balik, tolong telpon balik, buku telpon, buka daftar kontak, buku telpon, buka refayat panggilan, dan tampilan refayat panggilan. Tampilkan file, buka file, file ditampilkan, tampilkan Wuling-Wuling, buka Wuling-Wuling, tanggal berapa hari ini, besok tanggal berapa, tanggal berapa lusa, sekarang jam berapa, keraskan volumenya, pelankan suaranya, atur volume ke maksimal, atur volume keras, atur volume ke minimal, kecilkan volumenya sampai minimal, matikan volumenya, matikan suaranya, mood kembali kehidupan, un-mood, buka radio, mainkan radio, aduh banyak. Wow, sangat menarik sekali bukan? Bayangkan betapa praktisnya kalau semuanya tinggal suruh dengan mengucapkan Wuling, atau dengan menekan tombol voice comment yang ada pada lingkar kemudi. Anak-anak Anda pasti juga akan sangat suka dengan fitur ini, dan ini akan menjadi suatu keceriaan baru bagi keluarga Anda. Kemudian beralih kepada pengaturan AC untuk expander cross. Pengaturan AC sudah dilakukan dengan menggunakan knop putar digital, namun masih menggunakan sistem analog dan belum AC auto climate. Kemudian sedikit di bawah dari knop putar AC tersebut terdapat power outlet 12V dan satu tempat penyimpanan tertutup untuk expander cross. Pada Wuling Almas terdapat input untuk auxiliary, input untuk USB dan untuk mengecas jet-jet Anda, dan satu tempat penyimpanan terbuka. Sistem transmisinya untuk expander cross yang berharga 277 atau 286 juta rupiah, sudah mendapatkan sistem transmisi otomatis namun masih konvensional dengan 4 percepatan. Sementara Almas tipe terbawah ini yaitu smart enjoy manual dihargai 264 juta rupiah, sedangkan apabila dihargai 275 juta rupiah maka Almas pun mendapatkan transmisi CDT otomatik. Berikutnya pada expander cross sudah terdapat 2 cup holder, namun sistem rem parkirnya masih manual. Kemudian juga terdapat laci penyimpanan tertutup dengan sistem buka-tutup model selerek yang mudah diakses oleh penumpang belakang dan di dalamnya terdapat power outlet 12V. Almas pada bagian ini menang cukup banyak yaitu sudah memiliki 2 buah cup holder juga, rem parkir yang sudah menggunakan sistem elektrik dilengkapi pula dengan auto brake hold yang sangat berguna ketika berada di kemacetan, tombol power door lock yang sangat praktis karena bisa dibantu oleh penumpang depan dan juga belakang untuk membuka dan menutup kunci pintu, dan juga disediakan remote AC belakang sehingga tidak repot-repot menyuruh penumpang belakang untuk mematikan AC ketika akan turun. Juga sudah memiliki laci penyimpanan yang lumayan besar di mana tutupnya terbuat dari bahan kulit asli dengan jaitan asli yang nyaman yang juga bisa berfungsi sebagai sandaran tangan. Yang walaupun agak sulit untuk diakses oleh penumpang yang berada di belakang. Sekarang kita beranjak ke bagian sisi kiri dashboard untuk expander cross. Sudah memiliki laci penyimpanan terbuka dengan dilengkapi dengan sekat kecil yang berguna untuk mencegah bareng padang anda bergeser ke kiri dan ke kanan. Namun untuk pembukaan latinya masih ganul-ganul alias belum soft opening. Pada alamat juga untuk materialnya terbuat dari fabric yang empuk dan juga dilengkapi dengan cetan asli dan sistem pembukaan latinya pun sudah soft opening. Terus terang agak sedikit sulit ya untuk menentukan mana yang lebih mewah dan menarik dari layout interior kedua mobil ini karena keduanya sama-sama terlihat mewah dan lumayan berkelas. Bagaimana dengan pendapat anda? Silahkan anda berikan komentar di bawah ya. Oke, daripada bingung lanjut saja kita ke bagian atas pada bagian sun visor atau penghalus silo matahari. Keduanya sama-sama polos pada bagian kanan atau bagian pengemudi dan sama-sama memiliki vanity mirror atau kaca rias pada bagian kiri. Begitu juga dengan lampu kabin yang masih sama-sama menggunakan bohlam kuning biasa. Perbedaannya hanya pada layout plafonnya di mana pada expander cruise terdapat tonjolan blower AC sedangkan pada almas polos karena AC-nya dibagi ke masing-masing baris yaitu di baris kedua dan baris ketiga. Masuk ke bagian door trim baris kedua sama-sama memiliki kualitas yang sama dengan di bagian depannya. Terserah apakah anda suka dengan kepalsuan yang indah atau kehasilan yang sederhana. Untuk job baris kedua expander cross, premium package harga 286,7 juta rupiah. Tampil mewah dengan bahan pelapis jok yang terbuat dari kulit asli yang sekali lagi harus terbuat dari fabrik kalau harganya disamakan dengan rivalnya kali ini yaitu pada harga 277,7 juta. Yang walaupun pola dan desainnya masih terlihat agak polos apabila dibandingkan dengan almas yang terlihat lebih nyaman dengan bentuk yang lebih suportif dengan model yang lebih bervariasi dengan jahitan double stitch yang terlihat lebih elegan. Dan tentu saja ukurannya lebih besar untuk akomodasinya karena almas adalah sebuah medium SUV. Kekurangan lagi pada expander cross adalah tidak adanya headrest bagi penumpang bagian tengah, tidak adanya cup holder pada armrestnya dan juga armrestnya yang bolong ke belakang ketika dibuka. Sementara pada almas lebih bagus karena tersedia headrest bagi penumpang bagian tengah dan juga handrestnya yang lebih proper dengan dua buah cup holder dan tidak bolong ke belakang ketika dibuka. Sementara pada almas lebih bagus karena tersedia headrest bagi penumpang bagian tengah dan juga handrestnya yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke baris ketiga. Untuk masuk ke baris ketiga sudah sama-sama menggunakan sistem pembukaan satu tombol atau one touch tombol. Di mana sekali pengoperasian untuk membuka akses baris ketiga. Namun almas terlihat lebih praktis karena tuasnya berada di bagian atas yang tentu saja lebih mudah dicangkau oleh penumpang di baris ketiga yang akan keluar. Untuk akomodasi baris ketiga ini sama-sama lumayan sempit karena ini adalah merupakan tambahan ekstra bagi dua penumpang yang berada di belakangnya. Biasanya untuk anak kecil atau untuk perjalanan yang tidak terlalu jauh. Kedua mobil sudah sama-sama memiliki power outlet untuk mengecas gadget di bagian belakang ini. Yang menjadi perbedaan adalah untuk kisi-kisi pendingin udara atau AC-nya. Di mana untuk almas menggunakan kisi-kisi yang berada di samping kiri dan kanan penumpang belakang baris ketiga ini. Sementara pada expander cross menggunakan sistem double blower yang ditaruh pada pelafon di bagian depan atas. Sedikit kepraktisan yang lebih bagi almas karena untuk tingkat kecepatan semburan udaranya bisa diatur oleh penumpang baris ketiga yang berada di sebelah kiri dengan tombol yang berada di samping kirinya. Kemudian beranjak ke bagian bagasi di bagian bawah bagasi kedua mobil juga sudah sama-sama memiliki ekstra tempat penyimpanan yang sangat praktis di bawah ruang bagasinya. Jadi kesimpulannya pada perbandingan kali ini adalah apabila harganya disetarkan pada 275 jutaan maka kedua mobil ini cukup berimbang. Namun expander cross unggul pada image dan juga jaminan durabilitas dan porna jual Mitsubishi yang kuat dan tangguh. Sementara almas banyak unggul pada kelasnya sebagai sebuah medium SUV yang lebih nyaman dan lebih berkelas. Dengan tenaga yang lebih besar, transmisinya sudah CPT dan pastinya layar LCD jumbo dan fitur Halo Wuling yang sangat menggiurkan untuk dicoba. Silahkan anda tekan tombol like apabila anda suka dengan video ini, tekan pula tombol subscribe berikut dengan tombol lonceng notifikasinya. Berikan polong komentar-komentar anda pada kolom komentar di bawah dan share pada teman-teman anda dan relasi anda pada media sosial anda. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!